Dan siapa dan isi tersebut silahkan ditanyakan ke pihak polisian Tapi kalau saya jelaskan lagi bahwa untuk yang tadi ditanyakan apakah itu masalah Terima kasih Bahwa saya Mas Riz dan Bang Purba sudah menerima kuasa secara resmi Dan kemarin pada hari Senin kami sudah membuat laporan Dimana laporan tersebut kemarin mungkin sudah dirilis Jadi kami menyampaikan bahwa kami memang sudah melaporkan secara resmi Dan sudah ditunjuk sebagai puasa hukum dari RK Kemudian kami juga menjelaskan bahwa Mas Fadli juga sudah berkomunikasi dengan saya Dan sudah menyampaikan juga Dan saya juga akan menyampaikan bahwa Yang ada di video tersebut bukan Mas Fadli Artinya pria lain Bang bukan Mas Fadli ya Ya mengenai itu sudah kami serahkan buktinya kepada pihak kepolisian Jadi yang berwenang untuk menjelaskan siapa dan apa isinya disitu adalah dari pihak kepolisian Tapi kami juga menghimbau untuk oknum-oknum di media sosial yang masih melakukan Ataupun juga menyebar Kami harap mohon jangan memberikan lagi atau menyebarkan lagi Karena kami sudah membuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian Yang dilaporin siapa aja Bang yang dilaporin Bang BK mengakui berarti Bang Mengenai itu saya tidak boleh menjawab dan tidak berundang menjawab Karena seperti saya sampaikan Kita secara resmi sudah melaporkan pada hari Senin Jika mana ada informasi ataupun pertanyaan terkait dengan siapa dan isi tersebut Silahkan ditanyakan ke pihak kepolisian Tapi kalau saya jelaskan lagi bahwa untuk yang tadi ditanyakan Apakah itu Mas Fadli atau bukan Itu bukan Mas Fadli Jadi bukan putranya Pak Haji Faisal Bang kejadiannya kapan Bang video itu Bang? Benar video lama Video lama atau baru Bang? Videonya itu nanti kalian bisa tanyakan Saya tidak boleh menyampaikan terlalu banyak Karena sudah kami laporkan ke pihak kepolisian Jadi silahkan menanyakan kepada pihak yang berwajib Tapi kondisinya Rebecca setelah viralnya video itu saat ini seperti apa Bang? Kondisinya masih menenangkan diri Tapi kalau dalam kondisi kesehatannya lamba baik Tapi ya cukup minta waktu untuk menenangkan diri Jadi saya juga belum sempat bertemu sudah hampir 3-4 hari ini Tapi kalau misalnya Pak Haji saya masih sering komunikasi Impactnya ke Fadli gimana Bang? Ini kan juga banyak juga yang menuding Fadli ya ibarannya Jadi impactnya ke Fadli juga gimana Bang selain ke Rebecca? Ya tadi setelah telepon Mas Ali menyampaikan bahwa Tolong disampaikan bahwa itu bukan beliau Itu aja sih Bang, ini kan tadi Abang bilang bukan Fadli Nah sementara Fadli kan kekasihnya Rebecca Gimana sikap Fadli sendiri terhadap video itu Itu kan bukan Fadli katanya Tapi diduga itu perempuannya Rebecca Fadli gimana? Menerima gak sih Bang? Ya intinya klien kami tadi berpesan Mas Fadli minta mohon doanya yang terbaik buat dia Dan minta dukungannya supaya dia juga Buat dalam menjalankan proses ini Yang pasti seandainya nantipun klien kami Mas Fadli juga diminta keterangan oleh siap kepolisian Akan komporatif dan hadir untuk memberikan keterangan Bang, dari laporan polisi ada inisial FF dan LL sebagai saksi Apakah FF itu benar Fadli? Dan LL itu siapa Bang? Lu gak betul umur? Tanyakan ke penyidik aja soal itu Karena kami sudah menyerahkan proses hukum ini Ke kepolisian Tapi yang pasti bila mana klien kami Mas Fadli diminta Ataupun secara resmi dipanggil Akan komporatif dan hadir untuk datang ke pemeriksaan Mas Andi, RK melaporkan sebagai apa Bang? RK melaporkan si penyebar itu sebagai apa? Korban Bang atau apa? Sebagai korban? Kurban Bagi korban Kalau memang RK bukan selakunya Akan apa tidak ada upaya untuk klarifikasi Bang? Nanti, yang penting kan sekarang kita udah membuat laporan dulu Mengenai klarifikasi nanti kita lihat setelah proses ini berjalan Tapi memang ada rencana untuk kaya klarifikasi ini? Maaf mungkin Belum, ini kan baru mau ketemu lagi hari ini Oke? Bang, sampai jumpa